Intro Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan atau Jaksel melalui Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP berkolaborasi dengan DPD LDI Jaksel menggelar sosialisasi penyelenggaraan kurban yang aman, sehat dan halal serta bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK Perhelatan ini digelar pada Rabu 22 Juni 2022 secara hybrid dengan peserta online sebanyak 500 partisipan Untuk offline, kegiatan terpusat di Masjid Baitul Fata, Cilandak, Jakarta Selatan Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Sudin KPKP, Hasudungan Sida Balok mewakili wali kota Jaksel Menurutnya, pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi dan ia mengimbau agar perternak tidak memasukkan hewan ternak dari daerah tertular Penyakit mulut dan kuku itu tidak menular ke manusia Baik itu bersifat zoonosis ataupun foodborne zoonosis Yang disebut dengan foodborne zoonosis adalah penyakit zoonosis akibat kita mengkonsumsi hewan yang tertular penyakit tersebut Jadi PMK itu sebenarnya aman dikonsumsi seperti itu PMK itu yang paling ditakuti adalah daya tularnya sangat tinggi antara ternak Jadi bisa sampai 100% Sementara itu, Ketua Umum MUI Jakarta Selatan, Nawabui Hakam mengatakan Kurban yang memenuhi syarat dalam segi kesehatan, halalan, dan toyiban adalah sehat dan tidak cacat Apalagi menerita penyakit PMK Maka saya harapkan kepada LDI yang berubahkan salah satu organisasi kemasyarakat Masyarakat agar bisa membantu sosialasi daripada penyembunan hewan kurban Terutam menyampaikan kepada mereka tentang hewan kurban yang baik, hewan kurban yang sehat Yang bisa memberi mampat kepada masyarakat semuanya Wakil Ketua DPW LDI DKI Jakarta, Sudiharto mengatakan Kegiatan ini memberikan pencerahan bagi warga LDI, generasi penerus, terkait pemilihan hewan kurban, dan kehati-hatian terhadap wobah PMK Pertama harus mendapatkan hewan kurban yang sehat, yaitu dari instansi pemerintah terkait Kemudian saat pemotongan juga kita menggunakan APD, agar tidak tertular, pencegahannya seperti itu Kemudian pada saat setelah penyemelehan, kami kerjasama dengan dokter hewan di tingkat kelurahan untuk keselamatan Mendatangkan untuk memeriksa hewan kurban, yaitu daging kurbannya Paru-parunya, kemudian juga hatinya Harapannya kegiatan ini bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya Bahkan bisa mengajak organisasi dan masyarakat lainnya Masyarakat juga tercerahkan, sehingga pelaksanaan kurban menjadi lebih lancar Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton Terima kasih telah menonton